Intro Gede-gede banget Emang ini tergantung selera Teman-teman di rumah mau bikin yang besar-besar Atau yang kecil-kecil Kalau buat jualan yang kecil-kecil Kalau buat jualan Yaudah lah kita pulang Itu turun, jalan turun Itu jalannya muat mobil Turun lah Itu di kiri jurang Di kanan pepohonan Terus ada kuburan banyak Kita ngelewatin kayak gitu Nah pas lagi jalan-jalan Jauh lumayan Intro Halo everybody Seperti biasa jumpa lagi bersama gue Rayl Emmanuel dan istriku Jujurnya RR Hari ini kita mau Masak apa? Hari ini kita mau bikin Tempol Jajanan ya Jajanan ini ya Cemilan gitu loh pakai Saos Buat ide jualan juga nih ya Kalau teman-teman bisa jadi Apa? Defensi Ya Kalau kalian mau jualan Mana tahu ini bisa jadi ide gitu ya Tapi kalau buat Mau nyemil juga ini bisa jadi ide Buat teman-teman Buat si kecil jurnya Ya buat si kecil dan si besar Baik akan jadi seperti apa Masakan kita nantinya Wah serem nih Yuk daripada penasaran Seperti apa Kita Bangkui Let's go Cooking Cooking time Nah teman-teman ini aku udah di dapur Terus aku udah Ngerebus Mie juga Terus aku mau Proses Bahan-bahan yang lainnya Jadi kalian Kalau mau tahu Cara buatnya seperti apa Dan ini gampang banget Kalian langsung nonton Sampai Aku selesai masak Nah ini Mie nya udah aku rebus Terus ini udah aku siapin juga Daun bawang Tuh ya Segini tuh sama Telurnya 2 butir Terus ini ada Tepung terigu Ini udah aku siapin semua Terus ini semua Mau disatuin Kedalam Mie nya Nah ini Tepung terigu nya Aku satuin ke mie Yang udah direbus Ini mie nya juga Udah aku Kayak potong-potong Kecil-kecil gitu ya Tapi gak Potong kecil-kecil banget sih Kayak potong-potong aja Biar gak panjang-panjang Nah ini Tepung terigu nya juga Pakainya secukupnya aja Biar bisa di blend gitu Nah aku pakai segini Tapi kalau kalian sekiranya Kurang banyak Gak apa-apa Bisa ditambahin lagi Nah ini juga Daun bawangnya Aku masukin Terus Aku masukin Satu butir telur Nah ini Disatuin kayak gini ya Terus Habis itu Langsung aku tambahin Roiko Rasa ayam Terserah kalian mau rasa apa Terus Habis itu Selanjutnya Aku mau masukin Oh udah Selesai Aku langsung aduk-adukin dulu Semuanya Biar jadi satu Nah ini mau aku blend dulu Semuanya Biar Semua bumbu-bumbunya itu Jadi tercampur rata Nah kalau udah disatuin kayak gini Hasilnya akan jadi seperti ini Tuh Dia udah ngeblend semua Setelah itu Langsung aku Pakai tusukan Sate kayak gini Langsung kita bentuk aja Nah ini aku pakai Sarung tangan ya Biar dia tuh tetap steril Terus ini kan agak lengket Jadi aku pakai minyak Biar dia tuh gak lengket Nah kita bentuk-bentuk kayak gini Sampai semua adonan itu Abis Setelah itu baru Nanti selanjutnya kita goreng Nah bentuknya kayak gini ya teman-teman Jadi kalian Sesuaiin aja Yang menurut kalian tuh rapi Nah kayak gini Nah teman-teman Ini aku mau langsung Cumplungin ke sini Ini telurnya Buat dimasukin Sempolnya itu Tapi aku pakainya Gelas plastik Karena kalau pakai gelas Kayak gelas minuman Itu takut bau amis Gitu Jadi kita ini pakai ini aja Biar langsung buang nanti Lihatin aja Aku bikin Sempol Nah sebelum dicumpul Ke penggorengan Ini aku mau masukin dulu Telurnya Yang satu lagi ini Ke tempat Gelas plastik Nah ini aku kocok Ini tuh buat dibalurin ke Sempol mie nya Nah kayak gini dibalurin Terus setelah itu baru Kita goreng Tapi gorengnya setengah mateng aja Setelah itu nanti Baru di Blend lagi Ke Telurnya Setelah itu nanti Baru digoreng sampai mateng Nah seperti ini ya Ini digoreng sampai setengah mateng Setelah itu dibalurin lagi Ke telurnya Baru digoreng sampai mateng Do Setengah Terima kasih telah menonton! Nah, ini sudah jadi ya teman-teman Wow, aku sudah tidak sabar untuk merasakan atau mencicipinya ya Bentuknya seperti ini teman-teman Gede-gede banget Emang ini tergantung selera Teman-teman di rumah mau membuat yang besar-besar atau yang kecil-kecil Kalau buat jualan yang kecil-kecil Kalau buat sendiri yang besar-besar saja seperti ini Apakah ini enak teman-teman? Kita akan coba Wow Oh iya doa dulu ya Gak boleh ya Dosa Nah, karena ini sudah matang Jadi biasakan sebelum makan kita baca doa dulu Mari berdoa Amin Yang sudah makan, kalau kuat kita makan lagi ya Yang belum makan, ayo kita makan bareng teman-teman yuk Aku lagi punya resep jenilan ya Sempol mie Wow, jerunnya gini Gimana, gimana? Enak, enak 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 ya Aku jadi penasaran Rasanya crunchy banget Terus lembut Terus gurih deh Pokoknya enak banget Rembut Gimana rasanya? Gini-gini tangannya Gimana yang rasanya? Wow Kenyang Ini isi tepung sama mie gini Bikin kenyang teman-teman Apalagi besar-besar kayak gini Ini tuh sambil ngobrol-ngobrol cerita apa ya Cerita horror Kenapa? Aku gak pernah punya cerita hari sih Lagi itu doang tuh Karena aku pernah kan di vlog yang sebelum-sebelumnya Yang makan apa ya? Aku lupa deh Kita vlog apa ya Aku cerita horror itu Yang Kakak Kakak Yang Di rumah sendiri Ada yang nyangkutin Padahal memang gak ada orang Udah ada di vlog Aku ada sih Cerita horror Aku telan dulu ya Ntar Masih nyangkut disini Mau cerita gak enak Jadi Pada suatu hari Ini ceritanya cerita dulu teman-teman Dulu banget ya Waktu Aku masih jaman sekolah ya SMP SMP Jadi dulu Aku tuh punya teman Tadinya teman nongkrong Gue kan Anjir Ya gitu lah Aku kan waktu Masih jaman-jaman sekolahnya Kayak gitu Nongkrong-nongkrongnya di mall Teman-teman Ketemulah Ada lah Teman gitu ya Kenalan Kita terus berteman Terus Suatu ketika Aku ya Aku apa gue ya? Aku aja Aku ya Biar enak gitu Bersambung Yaudah Nyamannya aja Bukannya Kata kamu ini Suatu bumi Itu ya? Iya Terus Terutamanya kan Ini dulu Di mall dulu Nongkrongnya Ketemunya Ini kan cerita Awal mulanya Gitu Gak banyak Siapa Sudah Dia jakin main Aku tuh Ke rumahnya Di Sukabumi Di Apa tuh Nama daerahnya Cekretek Apa-apa Gitu udah lama Aku udah Gak tau udah lupa juga Nama itunya Pokoknya ada Kretek-kreteknya Gitu udah Apa Daerah mana Ya lupa Pokoknya Sukabumi aja Jadi Aku tuh Ngeajak kakakku Itu Pada hari Sabtu Masih ingat Harinya Iya Masih ingat Tadinya Mau nginap Aku sama kakak aku Itu Namanya itu Mungkin di Sukabumi tuh Kayak Masih Apa ya Kayak Gunung Kayak gitu Jurang Kayak banyak Tanah kosongnya Masih pohon-pohon Gitu Jadi Itu tuh Padahal masih Sekitar jam Sepuluan Belum terlalu Malem dong Tapi Kakak aku Tadinya Mau nginap Terus tiba-tiba Dia berubah pikiran Pengen Pulang Ya udah Karena aku kan Gak enak lah ya Kan dateng Masih berdua Terus Aku Apa namanya Tidur Situ kakak aku pulang Yang gak enak lah Akhirnya aku juga ikut pulang Ya kan Udah balik bareng Jalanin kaki lah tuh Kami berdua Turun gunung Rumahnya tuh Karena di atas Dan disitu Gak ada kendaraan Sambil makan Yang aku sesalin Yang aku sesalin Mamanya itu udah pernah Bilang sama Kita tuh udah Udah pernah bilang lah Aku sama kakakku tuh Udah udah pernah bilang Bilang gini mamanya Kamu gak ngeri Katanya Pulang Berjalan Berdua Gak ada kendaraan loh Katanya Kalau jam segini Terus kita kayak yang Masih ini aja ya kan Positif Pebes aja gitu Positif pipe gitu Masih kayak Ya udah Aman kok Gak apa-apa Udah Santai gitu Masih yang kayak Sepede gitu kan Kayak kan emang Dipikiran kan emang Tidak akan terjadi Sesuatu hal gitu kan Yaudah lah Kita pulang Itu turun Jalan turun Itu jalannya Muat mobil Turun lah Itu di kiri jurang Di kanan pepohonan Terus ada kuburan Banyak Kita ngelewatin kayak gitu Nah Pas lagi jalan 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 Jauh lumayan Ya Ke jalan raya tuh Lumayan jauh posisinya Sibuk amat sih Ini orang lagi cerita Terus kan aku dengerin Ya pokoknya lagi jalan 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 gitu Pas dari kejauhan Aku tuh sama kakakku Ngeliat kayak ada Pos Dan itu terang Ada tv nya Nyala Tapi Pas aku jalan Makin deket Makin deket Makin deket Disitu ternyata ada Puan-puan Pocong Poci kalau orang Poci Pocong banci Enggak ini potong Serem sekali Matanya merah Matanya merah Bulat hitam Duduk Dia disitu Teman-teman Dan Di post itu tuh ada tv Tapi tv nya Apa ya Namanya Nyala Tapi gak ada gambar gitu Dan Aku tuh sama kakakku Gini Lu bisa apa Katanya Pas dari jauh itu Udah Tar dulu deh Tar dulu gitu Lu persiapan dulu Lu bisa apa Bisa apa Gimana Yang lu tau tentang Islam apa Katanya gitu Oh Oh gitu Oh gue bisa ini Apa Al-Fatihah Gue bisa Al-Fatihah Kita kan padahal Ini kan Bukan Islam Maksudnya non-muslim Gitu ya Kita kan agamanya Kristen Ini kakakkan Nggak usah disebut Namanya Iya Pokoknya Kita kan non-muslim Jadi ketemu Ketemuan tuh Islam Itu kita bingung Terus gitu Lu bisa apa Katanya Kata kakakku Gitu Oh Bisa Al-Fatihah Gue diajarin Kok Gue di sekolah Gue ajarin Satu kan Gue bisa kok Al-Fatihah doang Terus Terus Aku nanya Ketakakku kan Gitu Lu bisa apa Dia bisa apa-apa Katanya gitu Ya udah Lu Orwakbar Orwakbar aja ya Ya udah Gitu ya Jadi Ini Misalkan disini Postnya Ini disini postnya Kita dari jauh sini Sudah Sudah bikin Kode-kode gitu Ya udah Sepanjang jalan Kita bilang Kayak gitu Jadi kita sempat Berhenti dulu tuh Teman-teman Berhenti dulu Negosiasi soal Kayak gitu dulu Kita jalan lurus Ke depan Jangan lihat ke belakang Jangan melihat dia Itu asli Itu real ya Itu nyata Itu ya gitu Pas kita ngelewatin Kita pura-pura Nggak ngelihat aja Gitu Ya akhirnya Lulus Nggak dikejar Nggak gimana Nggak jadi baca-bacaan Tegap Itu baca-bacaan Itu aku baca Al-Fatihah Terus nggak berhenti Terus kakak aku Juga Al-Fatihah Al-Fatihah Kan ketemunya Ketemunya bukan Dracula Atau apa Ini Ketep Nggak ngaruh Takutnya Soalnya Pocoknya itu Lagi duduk Motor Kelihat ke kita Gitu Jadi dia Duduk Postnya tuh Misalkan Gimana ya Kita jalan kesini Dia tuh ngadepnya Ke kita gitu Kita jalan ke bawah Nih lewatin dia Gitu kan Dia tuh Disini posnya Dia tuh duduknya begini Jadi ngadep Ngadep ke kita Jadi aku Ampa kakak aku tuh Ya pas jalan gitu Baca Al-Fatihah Terus kakak aku Al-Fatihah Al-Fatihah Yaudah gitu Kita tuh Bawang muka Nggak mau ngelihatnya ya Sampai jalan Jauh 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 Lama-lama Lama-lama Perasaan tuh Kok nggak deg-degan lagi Gitu Dan Kira-kira Sepuluh Atau lima belas menit Barulah tuh Ketemu Pangkalan Ojek Dari pangkalan Ojek Kita naik Apa Ojek Udah gitu Barulah itu Tembus ke jalan raya Sejauh itulah Kira-kira Ceritanya tuh Jalan Jadi jalan Kamu jalan tuh Jauh banget Rumahnya tuh Kayak di atas gunung Jadi kan aku bilang Jadi sepanjang jalan itu Kiri jurang Di kanan itu Kayak emang ada Kampung-kampung gitu Tapi ya Kampung jalan nanti Kosong Pohon-pohon lagi Nanti ada kuburan Terus nanti Pohonan lagi Ada kampung lagi Kandang kambing Ada rumah-rumah Kayak gitu lah Kalau dari sini Kalau dari sini Kejauhnya ke mana Ke mana Ke arah mana Kalau Jaraknya jauhnya Lumayan sih jauh ya Dari sini tuh Ke warje lah Jalan kaki disitu Hah Tapi posisinya turun Jalannya gini Dari sini posisi ke warje Iya Gila Tapi posisi jalannya Turun gini Nah di kiri jurang Di kanan ya kampung Nanti hutan Ntar kuburan Ntar hutan lagi Ntar kampung lagi gitu Itu kuat jalan Ya kan jalannya Mudun Jalannya turun Gak nanjak Turunan Kiri jurang Lebah gitu Pokoknya kayak Ninja Hottori lah Itulah cerita yang Pernah aku alami Real ini ya teman-teman Tadinya percaya Gak percaya Tapi setelah Lihat seperti itu Kayaknya aku harus Percaya Kalau itu tuh Ada ya teman-teman Karena aku Pengalaman pribadi Bener-bener ngeliat Dan berdua lagi Gak mungkin kan itu orang Pakai baju begituan Ngapain Apa yang berdua Aku sama kakak Aku ngeliatnya berdua Berdua Ada saksi Dan kalau misalkan itu orang Dia ngapain disitu Pakai baju begituan Kan kurang kerjaan juga Di kampung pula Kan gak mungkin Duduk di pos kayak gitu Udah aku gak pura-pura Gak ngeliat itu Sama kakak aku Nah itu aja sih Pak Pengalaman horror Yang pernah aku alami Itu real Jangan lagi Pernah terjadi Takut Makanya langsung Aku udah habis tiga tuh Kesurpan kamu Habis aku ngapain dong Enak tau Mantap Cerita horror Kalau aku udah Aku ceritain Dan gak ada lagi sih Dan tidak mau Ada cerita horror juga Sesungguhnya Serem Coba cerita apa ya Cerita Ini namanya Jangan dunia RR lagi Berarti Mistis dunia RR Ini kadang-kadang Ada yang request Kita horror Saya cuma Berjalan satu itu doang Kalau aku ya Kalau Ya Trico kemarin juga udah Cerita satu Cuma itu doang Belum ada lagi ya Jangan sampai Emang sebenarnya Dunia RR ini Kayak gini Makan Sampai Bercanda Ya ngobrol Ya makan Ternyata kenyang juga Makan Tiga Oh Karena mungkin Ada tepung Dan Terigu Dan mie Ternyata kenyang Aku udah kenyang Aku tiga loh Ngabisin Ini gede-gede banget Padat lagi Ini cocok nih buat Anak-anak di rumah Kalian nih Yang mau ngemel Bicin kayak gini Ini sisa tiga Dan kita mau simpen Sudah kenyang Jadi Karena makan kita Sudah selesai Kita juga Sudah kenyang Saatnya Kita Kuis Enggak Enggak Ternyata kayak gitu Di TV saatnya kita Kuis Nah thank you banget Buat kalian semua Yang udah selalu dukung Youtube dunia RR Yang selalu support Dunia RR Yang selalu Comment positif Terus selalu Buat subscribe Berbaru Welcome di Youtube dunia RR Semoga kalian Terhibur Dengan Vlog-vlog dunia RR Dan kalau misalkan Kalian belum nonton Vlog-vlog kita yang dibawa Kalian coba Nonton dulu Vlog-vlog kita dibawa Karena banyak banget Yang komen Makan gacuan dong Itu udah ada Kita buat Terus kan Nonton cerita Cerita horror dong Itu udah kita buat juga Ya banyak ya Komen-komen Yang udah pernah kita buat Terus yang kita makan Makanan B2 Kayak gitu-gitu Itu udah banyak kita Makin vlog-nya juga Kalian bisa scroll ke bawah ya Yang belum Tonton Kita itu makan Makan B2 Di daerah Tangra Pokoknya Pokoknya thank you banget Kalian jangan lupa Like, share, dan subscribe Subscribe yang belum subscribe Pencet tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Soko terbaru Dari dunia RR Terus Notifikasinya itu Masuk ke HP kalian Dan jangan lupa juga Nanti pas sampai 10.000 subscriber Kita akan bagi-bagi uang Tonight Terus sama Kaos dunia RR Terus Cluenya kalian Untuk memenangkan 10.000 subscriber itu Persyaratannya adalah Kalian wajib follow Instagram aku Dan suami aku Ada di bos Dan jangan lupa juga Follow TikTok aku Dan suami aku Ada di bos Dan yang pastinya Kalian sudah Wajib Eh sudah wajib Dan pastinya Kalian sudah Subscribe Youtube dunia RR Baik Thank you banget Buat teman-teman Di selera Indonesia Yang sudah stay tune terus Di vlognya Dunia RR Jangan pernah bosan-bosan Tonton kita terus ya Supaya vlog dunia RR Makin berkembang Luas Pastinya ya Begitu Dan buat teman-teman Yang punya produk jualan Atau mau jadi sponsor Di Channelnya Dunia RR Kalian langsung bisa Hubungi nomor admin kita Ada di bawah sini Dan di dalam Best Kalian juga bisa Langsung hubungi nomor admin kita Di bawah sini Dan di dalam Best Baik Kalau kayak gitu Gue Relly Manuel Dan Riri Febriana Kita mau pamit Untuk diri dulu Jangan lupa Be like Share Di dunia RR Kenyang